Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.4.5.6 Yang pertama disini skin Starrex Link Street Punk akan segera hadir pada tanggal 1 Maret jam 3 sore Kemudian disini ada skin Franco Valarul akan hadir pada event Lucky Box tanggal 5 Maret jam 3 sore Siapin 4000 Diamond untuk mendapatkan skin super keren ini Kemudian disini ada Atlas di skill 1 nya terjadi penyesuaian cooldown dari 6.5 detik menjadi 7-4.5 detik Dan mengurangi penggunaan mana dari 60-110 menjadi 60-90 Atlas untuk skill 1 nya di buff oleh Moonton dimana cooldownnya jadi makin singkat ketika sudah berada di late game Kemudian penggunaan mana nya juga lebih hemat dari sebelumnya Kemudian untuk skill 2 nya terjadi pengurangan basic damage dari 320-470 menjadi 320-420 Dan meningkatkan durasi stun dari 1 detik menjadi 1,2 detik Untuk skill 2 nya di adjust oleh Moonton dimana basic damage nya berkurang sebesar 50 di late game Kemudian durasi stun nya bertambah Selanjutnya ada Hanzo di skill 1 nya ketika berada dalam mode Hanzo dimana memperpanjang durasi berlangsungnya skill yang terbuka dengan 5 basic attack Mengurangi cooldown dari 25 hingga 25-15 Nah untuk skill 1 nya Hanzo ini di buff oleh Moonton dimana ketika kita sudah mendapatkan 5 stack Itu skill 1 nya terbukanya agak lebih lama sekarang ya Kemudian disini ada meningkatkan damage kepada Rod dan Turtle dari 500-1000 menjadi 500-1500 Berskala dengan level Nah untuk si Hanzo ini juga di buff oleh Moonton ketika ngambil Rod atau Turtle itu damage yang dihasilkan makin gede ketika sudah late game juga ya Oke kemudian untuk skill 2 nya disini terjadi pengurangan cooldown dari 10 detik menjadi 7,5 detik Berarti untuk skill 2 nya durasi cooldown nya dibalikin lagi ke semula kayaknya ya Karena kemarin sempat dinaikin dan sekarang dikurangin lagi cooldown nya Kemudian untuk skill 2 ketika berada dalam mode Blood Demon Ninja Mengurangi cooldown dari 13 detik menjadi 10 detik dan ini juga sama cooldown nya di persingkat Dan kemudian ultimate nya mengurangi cooldown dari 25-21 detik menjadi 21-15 detik Nah untuk ultimate nya juga di buff dimana cooldown nya jadi makin singkat juga sekarang ya Mungkin dibalikin seperti yang semula kali ya Kemudian ada Freya disini memperbaiki masalah dimana skill 1 dan skill 2 dapat di buff dengan physical life steal dan memberikan lebih banyak damage Berarti ini hanya perbaikan buff pada skill 1 dan skill 2 nya Freya guys ya Selanjutnya ada Carmilla di ultimate nya sedikit meningkatkan jaraknya Nah jadi ketika Carmilla menggunakan ultimate jarak dari rantainya makin panjang dari satu hero ke hero yang lain ya Dan ada Sylvana di skill 2 nya meningkatkan damage dari 150-225 menjadi 180-270 Untuk skill 2 Sylvana di buff oleh Moonton damage yang dihasilkan meningkat cukup besar juga ya Kemudian untuk skill ultimate nya sedikit meningkatkan kecepatan casting Mengurangi cooldown dari 45 detik menjadi 38 detik semua level Untuk ultimate nya juga di buff oleh Moonton dimana ketika dia loncat itu lebih cepat animasinya Kemudian cooldown nya juga dipersingkat oleh Moonton ya Oke berikutnya ada Wanwan mengurangi basic attack speed sebesar 5% dan mengurangi attack sebanyak 10 di semua level Berarti bisa dikatakan Wanwan di nerf oleh Moonton pada patch kali ini dimana basic attack nya udah gak cepat lagi ya Dikurangi sebesar 5% kemudian damage yang dihasilkan dari basic attack nya juga berkurang sebanyak 10 ya Dan kemudian disini memperbaiki masalah dimana skill 1 dan 2 dapat di buff dengan physical life steal dan memberikan lebih banyak damage Berarti ini hanya perbaikan bug pada skill 1 dan skill 2 Wanwan Oke selanjutnya disini ada Belerick meningkatkan base HP sebanyak 100 di semua level Berarti Belerick di buff oleh Moonton HP nya jadi makin tebal sekarang guys Kemudian untuk skill 2 nya disini meningkatkan durasi slow dari 1 detik menjadi 1,4 detik Untuk skill 2 nya juga di buff oleh Moonton dimana durasi slow nya naik 0,4 detik ya Oke kemudian ada Franco disini untuk Iron Hook nya skill 1 nya terjadi pengurangan lebar dari skill ini sebanyak 10% Kemudian panjang sebesar 6% Berarti bisa dikatakan disini Franco nya di nerf ya Jadi ketika dia mengeluarkan skill 1 panjang dari hook nya itu diperpendek Kemudian lebar dari hook itu juga diperkecil ya Kemudian disini mengurangi penggunaan mana sebanyak 15 pada semua level Dan mengurangi cooldown dari 15 sampai 12 detik menjadi 15 sampai 11 detik Oke berikutnya ada Granger disini HP permulaan berkurang dari 2490 menjadi 2370 Berarti Granger di nerf oleh Moonton dimana HP nya jadi makin tipis sekarang ya Kemudian ada Chang'e di skill 2 nya meningkatkan peningkatan movement speed dari permulaan 30% Semakin berkurang sebesar 15% per 1 detik menjadi permulaan 40% semakin berkurang sebesar 15% per 2,5 detik Berarti disini untuk skill 2 nya Chang'e di adjust dimana adjustnya lebih ke buff ya Movement speednya bertambah 10% disini ya Dan ada Gord disini di skill 1 nya terjadi peningkatan cooldown dari 8 sampai 5,5 detik menjadi 9 sampai 7 detik Wow ini skill 1 Gord nya di nerf oleh Moonton guys Jadi kita udah agak susah untuk nge-spam skill 1 terus ya Oke kemudian ada Kufra di skill 2 nya terjadi pengurangan peningkatan physical dan magical defense dari 75% sampai 100% menjadi 60 sampai 100% Berarti ini Kufra di skill 2 nya di nerf oleh Moonton dimana peningkatan physical dan magical defense nya berkurang sebanyak 15% ya Oke kemudian ada Clean di skill 1 nya menyesuaikan pengurangan hit rate basic attack dari 25% sampai 75% menjadi 40% sampai 65% Nah kalau untuk skill 1 nya di adjust oleh Moonton dimana kalau kita lihat hit rate nya itu lebih gede yang sekarang di regame Tapi kalau udah masuk late game hit rate nya jadi berkurang ya Oke kemudian ada Natalia di skill ultimate nya terjadi penyesuaian cooldown dari 24 sampai 18 detik menjadi 30 sampai 24 detik Sekarang cooldown akan dihitung mundur setelah terakhir kali skill ini digunakan Wow ultimate nya Natalia di nerf oleh Moonton guys dimana cooldown nya jadi makin lama sekarang jadi kita mau ulti pun harus berhati-hati mungkin sekarang ya Oke kemudian ada Lancelot di pasifnya terjadi pengurangan batas maksimal peningkatan damage dari 40% menjadi 30% Nah ini Lancelot yang sudah di revamp akhirnya kena nerf juga oleh Moonton pasifnya berkurang 10% ya untuk peningkatan damage nya Oke kemudian ada Karina di skill 1 nya mengurangi damage basic attack yang diperkuat dari 180 sampai 280 menjadi 160 sampai 260 Ini setelah di buff memang agak OP dan akhirnya di nerf lagi oleh Moonton di skill 1 nya ya Selanjutnya ada Parashia di ultimate nya meningkatkan cooldown sebanyak 4 detik pada semua level Nah Parashia di ultimate nya juga di nerf oleh Moonton dimana cooldown nya jadi makin lama sekarang ya Oke ada Bruno di skill 1 nya mengurangi basic damage sebanyak 15 pada semua level Dan ini dia Bruno akhirnya di nerf oleh Moonton guys setelah banyak sekali yang komplain dimana Bruno memang sangat OP banget Ketika ngambil buff merah skill 1 nya sakit banget dan akhirnya di nerf oleh Moonton ya Selanjutnya ada Gusion di skill 1 nya sedikit mengurangi kecepatan terbang dari belati pada stage pertama Nah ini Gusion kalau udah kena sentuh Moonton kayaknya bakalan di nerf terus deh Dan ini bisa dikatakan di nerf lagi oleh Moonton ya untuk skill 1 nya Gusion ini ya Oke di battlefield disini terjadi pengurangan gold team saat menghancurkan outer turret dari 80 menjadi 60 Berarti disini terjadi pengurangan gold yang kalian dapat dari menghancurkan outer turret musuh ya Kemudian meningkatkan gold team saat menghancurkan inner turret dari 100 menjadi 120 Nah jadi ini sedikit di buff oleh Moonton dimana ketika kalian menghajar turret keduanya musuh kalian akan mendapatkan gold yang lebih banyak untuk yang sekarang ini ya Kemudian meningkatkan gold team saat menghancurkan base turret dari 150 menjadi 160 Nah ini juga terjadi buff dimana kalian bisa mendapatkan gold yang cukup banyak ketika menghancurkan turret ketiganya musuh tersebut ya Oke meningkatkan EXP yang diperoleh dengan mengeliminasi hero dengan level yang tinggi Nah kalau teman-teman sekarang bisa mengeliminasi hero yang levelnya jauh beda dengan kalian Kalian akan mendapatkan EXP yang lebih banyak ya jadi kalian bisa lebih cepat naik levelnya Oke disini ada item glowing wand meningkatkan total harga dari 2120 menjadi 2200 Dan disini untuk glowing wand nya di nerf oleh Moonton guys Dimana untuk membelinya sangat mahal sekarang ya Dan kemudian di item equipment roaming pasif unik thrifting terjadi pengurangan EXP dan gold tambahan yang diperoleh dari asis Menjadi 5% 15% 25% dari 15% 25% 35% Berskala dengan tier dari equipment roaming Dan untuk pasif thrifting di item roaming ini di nerf oleh Moonton dimana pendapatan EXP dan gold kalian berkurang hampir 10% nya ya Oke dan ada spell flameshoot terjadi perbaikan masalah dimana indikator dapat hilang pada minimap Nah ini hanya perbaikan bug dimana ketika kalian menggunakan flameshoot di minimap nya gak ada tanda panahnya gitu ya Oke kemudian disini ada quest celestial menambahkan 10 quest celestial baru yang dapat muncul saat mengambil quest baru atau merefresh quest Oke berikutnya disini ada optimasi MCL terjadi peningkatan notifikasi dimulainya MCL Kemudian menambahkan tutorial saat memasuki layar MCL untuk pertama kalinya Dan menambahkan halaman catatan juara dalam battle history MCL dimana anda dapat melihat berapa kali dan kapan anda mendapat posisi juara Kemudian disini memperbaiki layar preview hadiah menambahkan preview untuk skin exclusive MCL Nah jadi sekarang jika teman-teman menang MCL teman-teman akan mendapatkan skin exclusive ya Oke kemudian disini ada optimasi squad menambahkan fungsi baru transfer ketua Jadi sekarang teman-teman bisa men-transfer ketua ke member-member yang lainnya ya Kemudian mengoptimalkan performa dari fungsi squad di sekitar Oke teman-teman jadi itulah dia semua patch 1.456 yang sudah hadir di advanced server Dan mungkin akan segera hadir di original server pada tanggal 20 Maret kali ya ketika Atlas sudah hadir di server original Jadi ditungguin saja meta-meta terbaru dari semua buff dan nerf yang sudah kita bahas Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa di like, komen, subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax